Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Electronics Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk Memperbaiki sebuah kipas angin dengan Merk Soko Dengan kerusakan Kipas ini saat dinyalakan Dengan memencet tombol Satu maupun dua Ataupun tiga Kipas bisa berputar Sesaat ya Namun kemudian mati lagi Oke sekarang kita coba Sekarang saya Tekan Nomor kecepatan satu Kita amati baling-balingnya Kecepatan dua Ada tanda-tanda Sudah bergerakan ya Alam tidak kuat ya Oke Bagaimana kah Kerusakannya ya Simak saja terus videonya Sampai selesai Dan jangan lupa Yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Like, share, dan komen Agar selalu Mendapatkan informasi Video-video terbaru Dari Sharifah Elektronik Terima kasih Ini sekarang Sekarang saya Melanjutkan Untuk pembongkaran Kipasnya ya Untuk pembongkar Kipas ini Langkah pertama Teman-teman bisa Anot ya Pada bagian Belakang ini Ada Ataut ya Kita Kendorkan ya Kendorkan ya Kalau ini Kupil kita Angkat ke atas ya Kita Angkat ke atas Yang Akhirnya Jadi Seperti ini Kita singkirkan ya Oke Kita turunkan Kipasnya Lalu pada bagian Sini ya Ada Baut lagi ya Kita kendorkan ya Ini Bertujuan untuk Melepaskan Pengaman Baling-bali ya Seperti itu ya Kita lepaskan Oke Nah kemudian Kita Lepaskan Coba kita Putar ya Saya putar Coba ya Ternyata Ini saya putar Berat ya Teman-teman ya Berarti Ini penyebabnya Mungkin Bosing Yang Sudah Aus ya Sudah Harus diganti Atau Mungkin Ada ke arah Dalam ya Oke Sekarang kita Buka ya Baling-balingnya Dengan cara Kita Putar Ke arah Jarum jam Ya Kalau membuka ya Ke arah kanan ya Oke Kita tarik Baling-balingnya Kita tarik Ke atas Berat ya Oke Kemudian Untuk membuka Pengunci Yang Ini ya Kita putar Ke kiri Untuk yang ini Kita putar Ke kiri Untuk membuka Pengaman Bagian belakang Pengaman Baling-baling Bagian belakang Oke Kita angkat Oke Selanjutnya Kita Lepaskan Empat baut Disini ya Disini ada Empat baut Kita buka ya Menggunakan Obeng Kembang Atau Drey Kembang Sebelumnya Saya pernah Memberikan tutorial Bagaimana Cara Memperbaiki Kipas angin Sogo juga Ya teman-teman Namun Dengan Kerusakan Yang Mungkin Ya Beda ya Karena Dengan Kejara Sama Kerusakannya Itu Belum tentu Sama Ya teman-teman Banyak Juga Yang Beda Jadi Ini Saya Buat Lagi Oke Setelah Dilepaskan Ya Semua Baut Kemudian Kita Lepaskan Ya Pengunci Ya Disini ada Pengunci Kita Lepaskan Ini ada Pengunci Kita Conggal Kita Dorong Bagian Yang Pinggir Ya Kita Conggal Yang Tengah Ini Kemudian Kita Dorong Yang Pinggir Ketengah Angkat Kita Conggal Dorong Yang Pinggir Angkat Ya Kita Conggal Dorong Yang Pinggir Angkat Oke Kita Buka Jadi Seperti Ini Penamakannya Ya Sangat Berat Sekali Diputar Ya Oke Kita Angkat Ya Coba Kita Kasih Cleaner Ya Siapa Tahu Bisa Membantu Jadi Jadi Ini Memang Harus Kita Bersihkan Ya Teman Teman Harus Kita Lepaskan Ya Supaya Bersih Ya Kita Bersihkan Ini Kalau Nggak Nanti Ya Gampang Kumat Lagi Ya Harus Kita Lepaskan Memang Harus Kita Bersihkan Bersihkan Amin Altyaz Hihiro I2 Dalam Bersihkan Yang Y kita lepaskan bautnya ya sudah 4 pot ya disini kita lepaskan semua tinggal satu baut oke teman-teman ya sekarang kita tarik bantan ya nah ya kita bersihkan ya nanti kita keraka yang menggunakan amplas yang tipis ya bagian ini ya bagian angkernya ini ya kita coba angkat ya karena bagian bawah ini ya yang kir yang bagian bawah juga berat ya saya terlalu tidak mampu ya oke teman-teman ya sudah terbuka oke sekarang kita coba kasih cleaner ya kita kasih cleaner jangan lupa bersihkan juga ya bagian ini juga kita kasih cleaner ya oke kita masukkan ya kita masukkan untuk memperlancar putarannya ya oke teman-teman ya kita putar-putar terus supaya putarannya lancar ya oke teman-teman ya oke yang bagian satunya juga ya kita bersihkan kita semprot juga ya semprot kita masukkan ya kita putar-putar ya supaya lancar kembali ya jadi buasnya ini masih bagus teman-teman ya hanya saja ini mungkin jarang dibakai ya jadi mengalami karat ya atau kurangnya oli jadi berkarat ya jadilara kasih ini das Oke oke sekarang kita kasih oli ya atau pelumas supaya tidak terlalu kering ya nantinya ya bagian di dalam ini ya nah di Javi oke kita masukkan dalam oke setelah seperti ini kita kasihkan lolong emas juga pada bagian yang ini kemudian kita masukkan kita tutup dalam dalam oke kita tutup ya seperti ini kita coba putar ya jika sudah ringan berarti sudah cukup ya sekarang kita bauti kembali kita baut kembali 4 baut oke kita coba kita coba kita coba ya kita kasihkan baling-baling dari benang ya sekarang kita nyalakan wih muter ya berarti ini sudah muter kipasnya ya kipas sudah bisa muter ya bisa teman-teman amati ya bagian baling-baling ini yang saya kasih semacam benang ya benang-benang dari panjang ya atau senar ya oke oke ya nah ini muter teman-teman ya dan bisa teman-teman lihat juga ya bagian penengok kanan kiri yang di belakang ini juga ya sudah muter ya seperti ini ya yang menatap ya oh iya iya teman-teman bisa lihat ya ini muter ya berarti memangnya sudah muter tinggal nanti kita rapikan ya kita pasang baling-balingnya ya baik teman-teman ya sekarang kita lakukan pemasangan ya kita masukkan kemudian kita kencangkan ya kita kencangkan disini ya perutnya oke jangan terlalu kencang ya karena kalau terlalu kencang tidak bisa bergerak ya oke kemudian kita pasangkan lehernya ya yang untuk tengok untuk tengok kanan atau tengok kiri ya kita pasangkan disini bautnya oke selanjutnya bagian belakang ya penutup belakang kalau tidak ya kita pasangkan dulu penutup depan ya kita bersihkan dulu debu-debu dari permukaan ya kemudian kita pasangkan kita pasangkan seperti ini seperti ini seperti ini nah sebelumnya kita pasangkan dulu ya kita pasangkan dulu ini ya pengunci dari baling-baling ya kita tetap pakai dry baling-baling atau baling-baling kita pasangkan dulu kita pasangkan lagi kita kencangkan ya setelah semua baut masuk kita kencangkan ya kemudian pengaman belakang ya pengaman belakang kita pasang oke seperti ini ya kemudian pengunci dari pengaman belakang kita putar searah jarum jam ya maaf salah teman-teman ya sebelum kita memasangkan penutup pengaman belakang kita pasangkan bagian penutup mesin dulu ya teman-teman ya supaya tidak kesulitan nanti ya kita masukkan dulu ini ya penutup dinamo belakang ya oke setelah ini taruh kita pasangkan pengaman belakang kalau kurang pas jangan dibaksakan teman-teman ya harus dipaskan putarannya supaya tidak merusak muronya ya oke selanjutnya kita pasangkan baling-baling ya baling-baling sebaiknya kita bersihkan dulu ya biar segar ya ini juga berpengaruh pada saat kipas nanti digunakan ya jika bersih maka udaranya akan segar ya jika putar maka udaranya juga akan panas ya karena debu ini mempengaruhi kualitas udara juga ya jadi kita bersihkan juga oke kita masukkan kita paskan ya ada penguncinya disini ya ada pengunci disini kita paskan dengan pengunci pes yang di tengah ya oke kita kunci kunci baling-baling ini ya untuk mengencangkan berlawanan arah jarum jam ya atau ke kiri ya seperti ini ya oke baru setelah itu kita pasangkan penutup depan ya penutup depan ini juga harus kita bersihkan dulu ya dari debu-debu selamat menikmati oke kita kencangkan ya kita kencangkan bautnya oke setelah itu kita pasangkan pada kakinya ya kakinya disini kita pasangkan kita setelah itu ya oke kita rencangkan teman-teman ya kita rencangkan bautnya yang berada di belakang ya oke teman-teman ya sekarang saatnya kita uji coba ya kita colokan elektrik kita on-kan oke kita on-kan nah kita sudah bisa mutar ya teman-teman ya baik demikian teman-teman ya cara memperbaiki sebuah kipas angin dengan merk soko ya yang putarannya berat ya semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati